Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Halo teman-teman sahabat petani sukses ketemu lagi di channel kami video kali ini teman-teman kita akan melakukan penyetekan pohon jambu biji pohon jambu biji merah jadi ini entres kita ambil teman-teman ya jadi teman-teman ambil entresnya jangan perlu gak perlu batang yang gede dulu ya ambil aja entresnya batang yang kecil kalau ingin cepat berhasil teman-teman harus ambil batang yang kecil aja seperti ini ya ini kita potong ya teman-teman ya seperti ini aja dan daun jangan dibuang semua teman-teman kita sisakan aja separuh-separuh daun seperti ini ya dan usahakan juga dari pohon yang udah berbuah teman-teman ya biar bisa lebih cepat berbuahnya teman-teman harus lakukan penyetekannya dari entres yang udah berbuah oke kita langsung aja seperti ini teman-teman ini kita beratikan terlebih dahulu ya selamat menikmati selamat menikmati jadi teman-teman kalau ini cepat tumbuh akar kita harus oles dengan perangsang akar ini perangsang akarnya udah kita siapkan nah lalu kita oles ke batang yang mau kita tancapkan tadi ya yang udah kita selesai ya yang ini seperti ini oke setelah itu kita tunggu beberapa menit biar obatnya merekat di batangnya oke teman-teman kita ini kita lanjut ya dan ini gelas plastiknya gak perlu kita lubangin bawahnya nah ini gak perlu dilebangin bawahnya ya gak perlu dilebangin karena ini media kita buat lembab nah jadi nanti kalau kita lubangin media akan cepat mengering ya itu loh dikat pokok mangga itu udah coklat akarnya oke teman-teman ya nah jadi ini tinggal kita sungkup aja nah ini teman-teman kita ambil tajuk untuk ini kita sungkup dengan plastik seperti ini jadi bawahnya tinggal kita gunakan aja dengan karet kita ikat dengan karet ya kita ikat dengan karet supaya gak ada pergantian udaranya ya seperti ini jadi tinggal kita letaknya aja di tempat yang teduh dan nanti gak perlu kita siram-siram media-nya kita tunggu aja ya biasanya kalau untuk pohon jambu ini dia paling lama 2 bulan ya biasanya paling cepat ya 1 bulan udah tumbuh akar nah jadi pentingnya teman-teman jangan kita buka-buka sungkupnya dan gak perlu kita siram-siram medianya ya nah jadi tinggal kita tunggu aja ini akar nanti akan seperti ini tumbuhnya ya nah jadi ini udah layak kita pindah ke media yang lebih besar ya ke polybag jadi biar bisa lebih berkembang lagi pohonnya nah jadi kita harus pindahkan ke polybag ataupun ke tabulang pot langsung ya juga gak apa-apa nah cuman lebih bagus dia ke polybag ya oke teman-teman ya semoga ini bermanfaat bagi teman-teman sahabat petani sukses yang ingin tahu perangkat akar kami gunakan apa nanti teman-teman bisa tanyakan di kolom komentar ya nah jadi bagi teman-teman juga yang ingin subscribe jangan lupa di tombol subscribe-nya dan apabila teman-teman suka menonton video ini teman-teman silahkan oke saya ucapkan terima kasih telah menonton videonya dari mulai awal sampai akhir sampai ketemu lagi di bulan-bulan selanjutnya saya apa namanya ucapkan terima kasih sampai ketemu lagi dan saya akhir wassalamualaikum warahmatullahi wabarakat